Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama kami Rudy Elektronik ya Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa diberi Kesehatan, keafiatan, murah rejeki Tentunya mendapatkan rejeki yang berkah Dan yang masih kurang enak badan atau masih sakit Kami doakan semoga cepat sembuh Sehingga bisa melaksanakan aktivitas kembali Seperti sediakalah Di kesempatan sore hari ini Kami akan merakit anten teman-teman ya Anten segala arah Yang bahan-bahannya sangat mudah kita dapatkan di toko bangunan Atau di toko aluminium juga Seperti ini bahannya Almonium ini panjangnya 3,5 Yang kita beli di toko aluminium atau toko bangunan Kita potong-potong yang satu ini 40 cm Jadi kita jadikan 5 batang Itu 40 cm Pipa ini diameternya 2,5 mm Kita dapatkan informasinya dari toko bangunan 2,5 mm katanya Sudah kami potong-potong ya Kemudian ada namanya keni Keni ini penyambung antara pipa kecil dengan pipa besar Yang ukurannya seperti tertera di doping ini 2,5 in atau inci Yang sebelumnya kami sudah potongkan pipa ini 5 cm untuk sok Tentunya kita akan lubangi dulu Dari depan ini tembus ke belakang Sesuai dengan ukuran pipa ini Yang press untuk temen-temen ya Kemudian yang sebelah kiri ini Tembus ke sebelah kanan ini Seperti sejajar Dan jangan lupa kita bor di bawahnya ya Untuk lubang kabelnya nanti Kita coba rakit teman-teman Selanjutnya kita akan masukkan kabelnya Yang sudah kita kupas Kabel anten Min dan plusnya Setelah kabel kita masukkan Kita rakit Yang mana plusnya ini Ada 2 batang ini Kita baut Ini main ini 2 batang pipa ini 2 Kita pasang di Baut Pipa 1 Baut 2 Yang ini Pipa 3 Pipa 4 Untuk plusnya Kemudian kita pasang Penutupnya Doknya Jangan sampai lewat ya Segini aja Kemudian kita Jangan lupa juga Penutupnya Supaya Tidak masuk air hujan ya Ini Ini juga Banyak bahannya Di Tukual Lumium ya Kemudian Yang sebelah sini Kita pasang juga Supaya Tidak masuk Air hujan Semuanya Kita pasang Terima kasih telah menunggu kita pasang doknya yang dua setengah inci diatasnya sepa ini sebagai trepnya ya langkah selanjutnya kita akan coba hasilnya untuk signalnya apakah bisa maksimum segala arah atau segala penjuru udah kami naikkan ya di atas pipa 10 meter atau kami sudah berdirikan di atas pipa 10 meter kurang lebih bersama kabelnya ya kita akan lihat kita akan cek hasilnya apakah maksimal untuk signalnya ini kabelnya temen-temen dari turun ke bawah karena kami diatas kami sudah berada di bawah untuk testing antena segala arah atau segala penjuru ini jalur kabelnya dan kami langsung sudah tancapkan atau kapit colokan di STP ya kemudian outputnya STP ke televisi ini tinggal kita on-kan kita akan lihat hasil gambarnya dan signalnya kita hidupkan STP-nya dan televisinya oke kita lihat signalnya temen-temen ya kita tunggu sudah muncul metrik langsung nangkap GTV ya yang signalnya kita lihat ini suaranya oke suara ini kemudian kita lihat signalnya GTP oke 90 ya 90 signalnya sangat kuat karena anten ini pendek sekali cuman 10 meternya kemudian BN signalnya juga kuat kemudian ANTP signalnya juga kuat 91 saya rasa sudah terbukti ya bahwa anten segala arah ini kita buat yang kita buat sendiri ini berhasil bisa dibuktikan teman-teman anten ini sangat mudah dibuat tibanya sangat mudah dicari di toko bangunan di sekitar rumah kita ya Hai signal kuat gambar jernih tahan lama awet artinya bisa dibuktikan teman-teman karena bahannya kokoh oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat tutorial yang sedikit ini dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kami sebagai manusia biasa dan kami mohon dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe like share dan komennya dan yang sudah komen ditunggu karena butuh waktu dan kami airi wabillahi 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 wabarakatuh selamat menikmati